Ada korsleting listrik, sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan mainan anak di Jalan Haji Ali, Ciracas, Jakarta Timur, terbakar hebat, diduga akibat korsleting. Ya, korsleting juga memicu, terjadinya kebakaran dua rumah di Jalan Rawamangun, Muka Timur, Jakarta. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan mainan anak-anak di Jalan Haji Ali, Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Besarnya api membuat sebagian atap bangunan roboh. Kebakaran yang menghanguskan gudang penyimpanan mainan ini diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik, yang terjadi saat pekerja mulai beraktivitas. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas menerjunkan 15 mobil pemadam kebakaran. Korsleting listrik juga memicu terjadinya kebakaran dua rumah di Jalan Rawamangun, Muka Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin sore. Kobaran api sempat membuat panik warga lantaran api nyaris merambat ke bangunan di sebelahnya. Akibat peristiwa ini, seorang warga meninggal dunia diduga terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar. Dia warga yang tetangganya, saat ada evakuasi barang-barang kepada kaget, dia ikut, ternyata dia ada serangan jantungnya. Sehingga dia ada serangan jantung, pas dibanduk oleh Damukar, bawa rumah sakit. Laki-laki, 49 tahun. Untuk menjinakan si jago merah, petugas mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 75 personil ke lokasi. Aropa Supandi dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta.